Intro Puluhan pohon jati di jalur hijau atau hutan kota milik Pemkot Lubuk Linggau Dibabat oleh Oknum Mantan Camat, ratusan potong kayu jati yang ditebangi ini kini diamankan oleh Satpol PP di halaman kantor Pemkot Lubuk Linggau Intro Inilah ratusan potong dari 21 pohon kayu jati diamankan Satpol PP kota Lubuk Linggau saat ditebang dan diambil oleh Oknum Mantan Camat Lubuk Linggau Sekda Lubuk Linggau Haji Ah Rahman Sani menerangkan bahwa kayu jati di hutan kota atau jalur hijau di depan SMP Negeri 13 Kota Lubuk Linggau di Kelurahan Rahma ditebangi pada Rabu 5 Januari lalu oleh Manai Sopian yang merupakan mantan camat setempat Ada pun kronologisnya menurut Sekda yaitu Pertama Camat Lubuk Linggau Selatan 1 melapor ke Sekda Lubuk Linggau Selanjutnya Sekda memerintahkan Camat untuk lapor ke Polsek untuk menghentikan penebangan tersebut Sekda kemudian memerintahkan Satpol PP untuk mengamankan pohon jati yang sudah ditebangi Satpol PP dan DLH menggunakan alat berat mengamankan pohon jati yang sudah ditebang Oknum tersebut meminta maaf dan mengakui kesalahannya Pemkot Lubuk Linggau rencananya tidak memproses hukum karena akan mengedepankan sikap kemanusiaan Jika oknum tersebut tidak mengambil kayu jati dan meminta maaf secara tertulis Sekarang orang-orang itu sudah mengaku salah Minta maaf Itu tidak berdipan panjang Nah jadi kenapa tidak itu barang itu kami taruh di Polsek Sebenarnya Polsek itu sudah ini sudah sudah Minta maaf agil mereka itu tapi Polsek itu masih Katakan dengan kita Nah makanya pertimbangan kami, kami tidak dapat tim saja Pertimbangan kami sudah lah, kita amankan dulu Itu mana diangkat kemudian diangkatnya orang itu Ratusan potongan kayu jati tersebut telah diamankan di Pemkot Lubuk Linggau Ratusan potongan kayu jati tersebut rencananya akan dimanfaatkan Pemkot Lubuk Linggau Mimpinan langsung wali kota yang ex Pasekda Untuk mengamankan kayu jati yang ditebang oleh oknum Kami dapat perintah langsung untuk mengamankan di Pemkot Sekitar kurang lebih ratusan lah potongan kayu jati Ratusan potong ya? Ya, hampir ratusan potong kayu Berapa benar informasi bahwa yang memerintahkan menebang ini Oknum mantan camat setempat? Ya, kalau informasi yang kita dapat memang mantan camat Pernah mantan camat di selatan satu Untuk mengetahui apa dasar oknum tersebut merusak jalur hijau kota Lubuk Linggau Kami telah mewawancarai Manai Sopian melalui telepon Manai menerangkan bahwa pohon jati yang ditebang sudah diserahkan ke Pemkot Lubuk Linggau Di jati yang di taman kota itu katanya kemana yang nebangnya? Enggak lah Yang tebang, aku tebang, aku tebang, oh nembak Enggak informasi yang ini aku dapat tuh katanya Yang depan SMP 13 tuh Iya lah, lalu diangkat ke Pemkot Kalau dibalikin Kalau dibalikin, komplek Iya ini, apa namanya? Pak ini, Pak Pak Segda Oh, Pak Segda Memang tim gak kak nebangnya omaren? Apa? Nebang ke siapa? Ini, maku ngawasnya baik Oh, Tukang, Tianto Oh Ini tuh memang milik ini Alasnya menjabut gak? Nah, kenapa enak-nengan lu sekolah? Takut, sekolah, sekolah minta Oh, biar sekolah yang minta? Iya, kenapa ini? Aku takut ini Kira-kira kita memandukkan dini Oh, lalu siapa lama? Takut ini bahaya Pernah kan Namun, Kepala SMP Negeri 13 Kota Lubuklinggau Memastikan Manai berbohong Karena dirinya tidak pernah meminta Untuk pohon jati tersebut ditebangi